Pemirsa seorang pelaku pencurian motor nekat melompat ke kali banjir kanal barat Tanah Abang Jakarta Pusat. Proses evakuasi berjalan lambat. Pelaku dalam kondisi mabuk pura-pura pingsan. Lantaran takut menjadi bulan-bulanan warga. Kelelahan lantaran dikejar seorang emak-emak dan tetangganya dari Celeduk, Tangerang hingga kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat. Seorang pria yang diduga pelaku pencuri sepeda motor ditemukan pingsan di bantaran aliran kanal banjir pada Tanah Abang pada 9 pagi. Evakuasi berlangsung dramatis hingga harus menggunakan tali karena pelaku curanmor dalam keadaan layaknya orang yang tak sadarkan diri. Warga menyangka bahwa pria yang diduga dalam keadaan mabuk tersebut sedang pura-pura pingsan karena takut dihakimi masa. Diketahui sepeda motor emak-emak yang tengah dipanaskan tiba-tiba digondol oleh pelaku. Namun naas, aksinya terekam CCTV. Aksi saling kejar terjadi dari Celeduk hingga Museum Tekstil Tanah Abang. Selain diteriaki maling, motor hasil curian pun mogok. Sehingga pelaku panik dan mencumpurkan diri ke aliran banjir kanal barat. Warta warga mana? Memang curi-curian itu waktu pas ngambil motor kayak dia. Motor? Ambil motor. Ketauannya di situ, ada CCTV-nya. Dia berapa orang? Dua orang, satu kurus, satu pakai topi, baju. Dengan tangan terborboh, pelaku akhirnya berhasil dievakuasi dari bibir kali dan dibawa ke kantor polsek Tanah Abang. Dari Jakarta Pusat Rani Sanjaya, INews melaporkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.